Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai warna RGB. RGB, R, Red, Merah, Green, Hijau, dan B, Blue, Biru. Ketika kalian baru mempelajari komputer mengenai warna, warna RGB lah yang akan kalian kenal pertama kali, bukan warna HSL atau HSF. Warna RGB digunakan pada TV, layar monitor komputer kalian atau laptop, dan HP smartphone kalian. Warna RGB terdari 3 warna, yaitu Red, Merah, Green, Hijau, dan Blue, Biru. Hanya dari 3 warna ini telah membuat layar TV, komputer, atau laptop, dan smartphone kalian bisa menampilkan berbagai macam gambar, foto, dan juga game dengan berbagai macam warna, bukan hitam putih. Setiap warna RGB pada buletan ini memiliki 8 bit untuk masing-masing dari ketiga warna. Jadi totalnya adalah 24 bit, 8 x 3 sama dengan 24. Setiap warna memberikan 2 pangkat 8 atau nilai 256 untuk merah, hijau, dan biru. Jadi total warna yang dimiliki dari ketiga warna ini adalah 16.777.216 warna. Total kemungkinan warna ini berada di dalam palet True Color atau warna sebenarnya. Saat menampilkan gambar berwarna pada layar, setiap piksel memiliki nilai RGB tertentu. Dalam warna 24 bit, nilai ini antara 0 sampai 255. Di mana nilai 0 tidak berwarna dan 255 adalah saturasi penuh. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Ini warna hitam dan di sini ini adalah pilihan warna RGB. Jika kalian menggunakan pewarnaan RGB, maka kalian membutuhkan 3 nilai untuk dimasukkan. Tentunya seperti yang sebelumnya, warna 0 atau warna awalnya setiap warna adalah hitam. Dan ketika kalian masukkan warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya seperti ini. Sampai 255 nilainya, maka warna ini dapat adalah warna dengan saturasi penuh. Atau dengan kata lain, warna merah yang sebenarnya. Sekarang kita kembali lagi ke 0 untuk warna merah. Sekarang kita lihat pada warna hijau. Ketika warnanya bertambah, 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 dan bertambah sampai 255. Maka kalian akan kembali mendapatkan warna dengan saturasi penuh. Sekarang warna biru. Seperti ini. Dan sekarang kita lihat di sini. Jika kalian mengkombinasikan dua warna ini, misalkan. Sekarang kita menggunakan warna biru. Dan kita akan mengkombinasikan dengan warna merah. Dari gambar ini, apakah kalian tahu warna apakah yang akan kita dapatkan? Tentunya yang warna kita dapatkan adalah warna ungu yang di sini. Sekarang kita lihat di sini. Biru. Warnanya sudah saturasi penuh. Dan kalian bisa melihat di sini. Secara otomatis kita sudah ditampilkan warna ungu. Sekarang kita coba naikkan nilainya. Makin lama. Warnanya akan menjadi warna ungu. Seperti ini. Sama bukan? Dan sekarang kita akan menggunakan warna merah. Dan digabungkan dengan warna hijau. Akan menjadi warna apa? Tentunya warna kuning. Kita coba sekarang. Di sini kita sudah melihat warnanya. Dan yang berikutnya. Kita gabungkan warna hijau dengan warna biru. Akan menjadi warna apa? Tentunya warna biru muda. Kita coba. Seperti ini. Dan sekarang. Bagaimana jika ketiga warna ini. Red, green, dan blue. Kita campur ketiganya. Akan menjadi warna apa? Tentunya akan menjadi warna putih. Sekarang kita coba. Kita tinggal menambahkan warna merah di sini. Dan seperti yang kalian lihat di sini. Kita sudah memiliki warna putih. Kita lihat lagi kembali di sini. Sebelumnya. Kita memilih warna 0 sampai 255. Tetapi kenapa di sini terdapat nilai 256? Itu karena nilai 0 dihitung 1. Jadi totalnya adalah 256 warna. 8 bit ini untuk apa? 8 bit ini adalah nilai dari 255. Kenapa bisa? Sekarang kita lihat di sini. Kita gunakan kalkulator. Bilangan binar. Ini adalah 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini desimalnya adalah 255. Seperti yang kalian lihat di sini. 255. Sedangkan 0 berarti bitnya 0. Atau dengan kata lain pikselnya atau warnanya hitam. Itulah kenapa nilai 0 sama sekali tidak ada nilainya. Sedangkan 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bernilai 255. Selanjutnya. Saturasi warna mengacu pada intensitas warna dalam suatu gambar. Dengan meningkatnya saturasi, warna tampak lebih murni. Saat saturasi berkurang, warna tampak lebih memudar atau pucat. Gambar dengan saturasi tinggi memiliki warna cerah, kaya, dan terang. PU artinya adalah rona warna atau dengan kata lain pilihan warna. Sedangkan brightness, pencahayaan pada warna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.